Yang rata-rata, dua pemuda berandal jalanan atau yang kerap disebut geng motor ditangkap Satreskim Polaresta Cambi sebelum melakukan penyerangan di beberapa wilayah di Kota Cambi. Dari tangan keduanya, polisi juga mengamankan pedang dan parang panjang. Tim opsional Satreskim Polaresta Cambi bersama tim resmo Kota Cambi mengamankan dua remaja yang diduga akan melakukan penyerangan atau tawuran ke daerah lain di lorong depan pasar keluarga. Kelurahan Simpang Tigo Sipin, Kecamatan Kota Baru Pada Rabu 29 Desember 2021 lalu, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat ini hari. Penanggapan ikut berawal dari kegiatan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pasar keluarga banyak remaja yang berkumpul dan membawa senjata tajam. Bapak Polaresta Cambi AKBP Ruli Andi mengatakan bahwa saat diamankan kedua pelaku yang berinisial PA dan RE, kedapatan memegang senjata tajam jenis pedang dan parang sepanjang 70 cm. Si remaja, rekan-rekan sekalian, untuk parang putihnya bisa dilihat di sini, ada parang-parang, sebagainya, untuk tersangka yang didapat kami amankan saat ini ada dua orang, namun sudah ada nama-nama yang lain dan akan kami kembangkan. Ini dari geng di Mayang dan ada lagi geng di Simpang Rimbun. Dari keterangan polisi bahwa keduanya merupakan anggota geng motor Mayang dan Simpang Rimbun, dan akan melakukan penyerangan terhadap geng motor lain atau remaja yang berkumpul. Kini kedua pelaku yang masih dibawa umur itu ditahan di sel Maploresta Cambi dengan didampingi pihak bapak sementara senjata tajam keduanya diamankan sebagai barang putih. Dimas Anjaya, Cek TV, Ngabari. Terima kasih telah menonton!